Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak kelas 6 semua? Kesempatan hari ini bersama-sama dengan Pak Iwan Kita akan belajar lagi mengenai pelajaran sikih untuk hari ini Anak-anak semua Untuk hari ini kelas 6 akan belajar mengenai makanan yang halal Taukah kalian makanan yang halal itu bagaimana? Supaya kalian faham, kalian tahu, dan kalian terbiasa mengonsumsi makanan yang halal Maka jangan lupa diperhatikan pelajaran lagi ya Baik anak-anak semua Sebelum pelajaran mulai, supaya ilmu yang kita tuntut bermanfaat sampai kelak Dan supaya mendapatkan doa sebelum pelajaran, mari kita bersama-sama kita awali dengan membaca doa sebelum pelajaran Namun sebelum pelajaran, dengan sikap yang baik, dengan agap yang baik, mari kita bersama-sama mempersiapkan untuk berdoa Tangannya diangkat, duduk dengan baik, dengan khusyuk kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Saya anak-anak semua, kalian telah berdoa dengan harapan, dengan kita berdoa Mudah-mudahan segala aktivitas kita senantiasa dalam melindungan Allah SWT Anak-anakku kelas 6 yang Pak Iwan banggakan Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai makanan yang halal Namun sebelumnya, akan Pak Iwan sampaikan tujuan bulan belajaran yang akan kita lalui Yang pertama, kalian diharapkan mampu mengetahui makanan yang halal Atau pengertian makanan yang halal Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi apa saja makanan-makanan yang halal Kemudian ketiga, setelah kalian mampu mengidentifikasi Maka kalian terbiasa untuk memakan makanan yang halal Sebagaimana kita ketahui bahwa makanan yang halal akan berpengaruh pada aktivitas Akan membuat badan kita sihat, membuat badan kita bersih Baiklah anak-anak semua, untuk selanjutnya perhatikan dengan baik Pembelajaran yang akan kita laksanakan ini Silahkan perhatikan Baiklah anak-anakku kelas 6 yang Pak Iwan sayangi dan Pak Iwan banggakan Untuk kesempatan hari ini, kita akan belajar bersama-sama Mengenai pelajaran VK kelas 6 untuk semester 1 Materi pertama yang akan kita pelajari hari ini yaitu Memilih makanan yang halal dan menghindari makanan yang haram Untuk pertemuan yang pertama, kita akan pelajari mengenai memilih makanan yang halal Untuk materi ini, akan kita bagi menjadi 3 materi Yaitu pengertian makanan yang halal, macam-macam makanan yang halal Serta hikmah mengonsumsi makanan yang halal Untuk yang pertama, langsung saja kita tengok mengenai pengertian makanan yang halal Nah, apa yang dimaksud dengan makanan yang halal itu? Makanan yang halal adalah segala sesuatu makanan yang dapat kita konsumsi atau dapat dimakan oleh manusia Dan diperbolehkan dalam syariat Islam Jadi, yang dimaksud makanan yang halal ini Segala sesuatu makanan yang layak dikonsumsi oleh manusia Tidak hanya layak, tetapi makanan tersebut menurut syariat Islam diperbolehkan Ini yang dimaksud dengan makanan yang halal Contohnya apa? Contohnya adalah buah Semangka Buah semangka itu kira-kira bisa dikonsumsi oleh manusia, tidak? Bisa Agama melarang buah semangka, tidak? Agama tidak melarang Maka semangka termasuk makanan yang halal Selanjutnya Makanan yang halal ini macamnya apa saja? Macam-macam makanan yang halal ini satu Kehalalannya yaitu halal zatnya Zatnya makanan sendiri itu halal Kemudian halal cara memperolehnya Cara memperolehnya bagaimana? Caranya harus dengan cara yang halal Kemudian halal cara memprosesnya Misalkan Kita mau membuat minuman jus Kalau prosesnya nanti diberikan dengan bahan-bahan yang haram Maka akan menjadi haram Kemudian halal cara menyajikan Mengantarkan Serta menyimpannya Untuk yang pertama Akan kita lihat Halal menurut zatnya Makanan yang halal menurut zatnya Dapat dilihat dari ciri-cirinya Ciri-ciri makanan yang halal menurut zatnya Yaitu satu Makanan yang berasal dari binatang Maupun tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah Contohnya Ayam goreng Ayam itu kira-kira dilarang oleh agama? Tidak Tidak Contohnya lagi Sayur Bayam Bayam itu ada larangan untuk dimakan? Tidak Tidak Sehingga bayam dan ayam goreng tadi Termasuk halal Memang dari zatnya sudah halal Itu adalah ciri-ciri yang pertama dari makanan yang halal menurut zatnya Ciri yang kedua Dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadis Makanan-makanan yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadis Itu adalah golongan makanan yang halal Tapi ada juga makanan haram yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis Kemudian yang ketiga Ciri-ciri makanan yang halal menurut zatnya Mempunyai manfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia Contohnya ketika kita makan daging ayam atau kita makan telur Dengan telur akan membuat kita sehat Karena mengandung banyak protein Ini makanan tersebut halal menurut zatnya Kemudian yang keempat Makanan yang halal menurut zatnya Makanan itu tidak merusak badan Akal maupun pikiran Contohnya ketika kita makan buah Sawu Kemudian badan kita jadi lemes Akal kita maupun pikiran kita rusak Contohnya mabuk Maka sawu tersebut secara zatnya tidak halal Tetapi ketika kita makan sawu Badan tidak rusak Tidak merasa sakit Akalan maupun pikiran kita juga sempurna Tidak berkurang sedikit pun Berarti makanan tersebut adalah tergolong makanan yang halal menurut zatnya Kemudian yang kelima Makanan tersebut tidak kotor Tidak mengandung najis Dan tidak menjijikan Contohnya nasi Nasi itu ketika dia sudah lama Dan akhirnya Apa namanya busuk Maka makanan tersebut Jadi menjijikan Sehingga nasi tersebut Bisa dihukum juga Haram karena apa? Karena menjijikan Tapi ketika masih bagus Maka nasi tersebut Tidak apa-apa untuk dikonsumsi Untuk selanjutnya Halal yang kedua Kemacaman halal yang kedua Yaitu Halal cara Memperolehnya Makanan yang halal Dapat Didapat dengan cara Yang baik Makanan tersebut Bisa menjadi haram Jika diperoleh dengan cara-cara yang tidak baik Cara-cara yang tidak baik bagaimana? Satu yang pertama Mencuri Contohnya Mangga itu sebetulnya halal atau haram Menurut eratnya Mangga itu adalah halal Boleh kita makan Tetapi Mangga itu menjadi haram Menjadi tidak boleh Ketika hasil mencuri Maka cara memperolehnya disini juga berpengaruh Walaupun makanannya itu halal Tapi kalau cara memperolehnya tidak baik Maka makanan tersebut tidak terbaru Makanan yang halal Kemudian yang selanjutnya Yaitu Makanan tersebut Didapat dengan cara Menipu Misalkan Seseorang yang mau makan Dia mencari makan Tetapi dengan menipu temannya sendiri Maka makanan itu yang seharusnya halal Bisa menjadi haram Kemudian hasil riba Riba itu apa? Riba itu adalah bunga Bunga bank Sehingga ketika seseorang Itu makan bunga bank Maka bunga dari bank itu Bisa dihukumi Hak haram Kemudian Yang keempat adalah Makanan yang halal ini Ketika didapat dengan cara korupsi Maka hasilnya juga tidak halal Contohnya Uang hasil korupsi Walaupun uangnya halal Tetapi Karena caranya Cara tidak baik Maka uang tersebut menjadi Hak haram Contohnya Si A Membeli mobil Ya Membeli Mobil yang bagus Fortuner Misalkan Tapi Fortuner Fortuner nya Berasal dari uang korupsi Maka Barang tersebut Menjadi Hak haram Atau misalkan Membeli beras Beras itu yang seharusnya halal Tapi karena yang Membelinya dengan uang hasil korupsi Maka barang tersebut Menjadi Haram Ini Cara memperolehnya Selanjutnya Cara memprosesnya Agar makanan kita tetap halal Maka cara memprosesnya Harus dengan proses yang halal juga Contohnya Ketika seseorang itu membuat Makanan Ya Kalau di luar negeri Ada membuat makanan itu Dicampur Dengan minuman keras Ini prosesnya sudah Ada Tercampur dengan Barang haram Sehingga makanan tersebut Haram Contohnya Membuat Roti Kalau membuat roti itu Dicampur Dengan minuman keras Maka roti itu Menjadi Haram Kemudian Kehalalan Yang keempat Yaitu Halal Cara menyajikan Cara mengantarkan Serta Cara menyimpan Menyimpannya Ketika makanan Tersebut Halal Tetapi Cara menyajikannya Dengan Tidak sopan Dengan Membuka Aurok Maka Makanan tersebut Juga Menjadi Tidak Halal Atau Cara mengantarkannya Cara menyimpannya Contohnya Makanan Disimpan Ya Disimpan Di Kandang Ayam Sehingga Tercampur Dengan kotoran Ayam Maka Makanan tersebut Menjadi Haram Itulah Anak-anak Macam-macam Makanan halal Yang Bisa kita Konsumsi Untuk selanjutnya Kita akan Pelajari Hikmah Manfaat Kita Mengonsumsi Makanan yang halal Dengan kita Mengonsumsi Makanan yang halal Maka akan Mendapat manfaat Yang pertama Jelas Dengan Asupan Makanan yang halal Maka Hati kita Akan Sehat Hati kita Akan Bersih Disamping itu Jasmani kita Badan kita Juga akan Akan Sehat Kemudian Ketika kita Makan Makanan yang halal Maka Tidak Akan Menjadi Penghalang Doa kita Dikabulkan oleh Allah Artinya Ketika kita Makan Makanan yang halal Maka Doa kita Bisa Dengan cepat Dikabulkan oleh Allah Karena tidak ada Penghalang Yaitu penghalang Doa kita Tidak dikabulkan oleh Allah Yaitu Makan Makanan yang Tidak Tidak Baik Atau Tidak halal Kemudian Dengan Makan Makanan Yang halal Maka Kita akan Dijauhkan Dari Siksa Api Neraka Kemudian Makanan yang Halal Akan Menumbuhkan Perbuatan Yang Yang Baik Dengan Kita Makan Makanan Yang Halal Maka Akan Membuat Perbuatan Kita Menjadi Perbuatan Yang Perbuatan Yang Baik Baiklah Anak Anak Semua Demikian Yang Bisa Pak Iwan Sampaikan Untuk Materi Hari Ini Antas Perhatian Kita Hadurkan Banyak Terima Kasih Terima 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 Terima